Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Games Pagi-Pagi Semangat. Dan pada pagi hari ini sudah ada dua peserta yang akan kita tantang. Peserta pertama dari sudut biru adalah peserta ini gemar sekali menabung, tidak suka bermohong, André Taulani. Dan peserta berikut ini, peserta ini sangat suka sekali dengan musik, tidak menyukai terlalu banyak ikan, tapi suka makan. Inilah dia, Igo. Dan masing-masing peserta akan saya kasih belnya unik, bel benar atau salah? Oh, oke. Silahkan, silahkan. Kenapa itu? Tidak apa-apa. Ada kata benar, ada kata salah. Kata ini adalah pertanyaan benar dan salah, semuanya mengenai ikan. Karena kebetulan di hadapan kita adalah ikan yang akan menjadi dewan jurinya. Ya, dia akan menjadi dewan jurinya. Oke, pertanyaan pertama. Benar atau salah? Ikan bisa hidup sampai 200 tahun? Salah dan salah. Jawabannya adalah... Jawabannya adalah... Benar! Wah, sayang sekali. Karena ada ikan yang bisa hidup sampai 205 tahun. Yaitu Rockfish Rokye. Rokai? Oh, sama sekali. Rockfish Rokai. Itu dari Alaska. Bisa hidup sampai 205 tahun. Tuh, lihat bentuk ikannya. 205 tahun? Iya. Panjang umurnya ya? Panjang umurnya, setelah mulia. Tuh, dia kayaknya hidupnya berat banget tuh. Matanya sampai belum. Udah sering banyak berat-berat hidup tuh. Iya, dia yang melewati banyak sekali kehidupan. Ternyata jawabannya Anda berdua salah. Sayang sekali. Padahal kalau tadi benar, ada hadiah. Hadiahnya apa? Satu butir ikan. Tuh, aku salah. Berat sanjing laut ya. Berikutnya, benar atau salah kalau ikan itu tidak pernah tidur? Salah. Dan jawabannya adalah? Salah. Betul sekali. Ikan itu justru tertidur. Bagaimana jawabannya? Kita tanya Galileo. Silahkan tayangannya. Oh, dia tidur tuh. Ini ikan tertidur. Faktanya ikan itu tetap tidur hanya saja dengan mekanisme yang berbeda. Karena ikan tidak memiliki kelopak mata. Selain ikan hiu ya, jadi sulit sekali membedakan apakah seakar ikan itu sedang tidur atau enggak. Nih, lihat nih. Kalau ikan itu kayak lemes gitu kan. Gak ada semangat. Coba disentuh. Itu tadi dia lagi tidur. Oh, gitu. Lagi itu terganggu tuh tidurnya. Terganggu tidur saja dia tuh. Dia itu adetan sebenarnya. Tapi ikan hiu berarti punya kelopak mata? Punya kelopak mata. Masih bisa di-makeup-in? Masih. Masih bisa. Maka kelopak bisa, pakai bulu mata bisa. Boleh. Tapi makanya lebih terlihat dia itu kalau lagi tidur karena ada kelopak matanya. Kalau ikan-ikan yang lain tidak memiliki kelopak mata. Pertanyaan ketiga. Benar atau salah? Lumba-lumba adalah mamalia laut yang bisa fleksibel dengan kondisi lingkungan air yang ada. Benar? Kalau Abang Andres salah. Salah. Dan jawabannya adalah... Benar! Kenapa? Karena lumba-lumba itu bisa dijumpai di mana saja. Di kampung dan di kota. Bah, Bintol. Di mana, mah. Lumba-lumba. Ikan fleksibel dengan kondisi lingkungan air yang ada. Betul, 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 betul. Ya. Bahkan ada juga kan foto. Wah, aku kalsin lumba dulu. Lumba-lumba air tawar. Satu, kocong. Ah, kalah. Oke. Aku harus beragut ini. Benar. Ini pertanyaan terakhir. Gong-nya yang akan menjadi juri adalah ikan yang istimewa. Oke. Tapi ini pertanyaan masih pertanyaan. Lama-main saja. Gak apa-apa. Benar atau salah, sebagian produk lipstick itu mengandung sisi ikan di dalamnya. Sisik. Sisik ikan di dalamnya. Benar. Nucuk dong ya. Iya, memang sebetulnya ada. Jawabannya adalah salah. Oh, salah. Wah, salah. Memang beberapa lipstick mengandung umpan, 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 umpan. Mengandung sisi ik untuk terlihat lebih shiny atau terlihat kayak mutiara, lebih mengkilat. Tapi gak semua produk mengandung. Sisik, 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 sisik. Sisik, 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 tetangga. Saya kira ada korelasinya antara bibir yang menonjol dan bibir ikan yang menonjol. Apakah menggunakan sisi ikan atau tidak? Iya, tapi memang ada, betul ada korelasinya. Karena ada sebagian menggunakan sisi ik, ada juga yang tidak. Jadi gak semuanya. Kalau ketika saya bertanya, apakah semua produk lipstick salah? Tidak semuanya. Tidak semua. Tidak semua. Produk lipstick. Ada sebagian. Bersalah padaku. Begitu. Oke, pertanyaan. Goong. Oh, pertanyaan. Kalau main aja. Benar atau salah, ikan pari adalah ikan tercepat yang bisa berenang bahkan secepat mobil ketika di jalan raya. Ikan pari. Ya, benar atau salah? Igor menjawab, salah. Andre menjawab, benar. Ini ada dua perbedaan ya. Kita akan tanyakan pada jikat. Apa tuh? Jin ikan. Gak usah, langsung aja jawabannya. Langsung aja jawabannya. Tanya deh dia, udah kesian juga sih saya. Jin ikan. Jin ikan. Jin ikan. Gua kata juga apa lu, DJ-DJ aja. Jin ikan. Benar atau salah sih, Jin ikan? Mana udah keringetan. Kalau ikan pari itu ikan tercepat yang bisa berenang secepat mobil di jalan raya. Eh, jawab. Salah, salah. Salah, salah. Emang ikan yang tercepat itu apa sih? Adalah ikan layar. Ikan layar. Mau tau, mau tau. Nah, kita lihat itu. Ini ikannya gak ketahuan lagi tidur apa gue nih? Kedep dulu. Cepetan maksimumnya sampai 100 km panjang ya? Iya, lebih cepet daripada mobil. Orang-orang kadang-kadang suka ketukar. Ikan layar sama ikan pari suka ketukar. Tapi sebenarnya bisa. Keliatan perbedaannya cukup jelas. Ini yang biasa dipancing-pancing itu ya, bukan? Iya, 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 iya. Makanya susah banget kan mancingnya? Cepet ya, gak kayak ikan yang ada di sini. Dia kalau larinya sampai cepat sih ngeguling, Pak. Ikan layar. Terima kasih, jenikan. Terima kasih ya. Saya kasih ikan, kasih ikan, kasih ikan. Boleh ikan gak? Boleh ikan gak? Boleh ikan gak? Udah biasa ketemu. Terjaka lagi ya. Oke, pemenang untuk gen benar atau salah kali ini dimenangkan oleh Igor. Aku kecewa banget. Aku akan mencoba tahun depan untuk melakukan ikut. Nanti kamu mau coba tahun depan ya. Kamu mau coba tahun depan ya. Gue doyan makan ikan gak sih? Sebutnya agak kurang doyan seafood. Istri gue yang suka seafood. Cuman kalau ikan, beberapa sih bisa. Misalnya, pilih of fish gitu. Atau ikan-ikan yang memang kayak fish and chips. Fish and chips. Tapi kalau emang ikan yang langsung, mungkin karena pengalaman waktu kecil tuh sering ketemu ikan yang ada item-itemnya tuh. Oh, jadi agak takut. Atau ketemu, rasanya kan beda tuh. Atau keselak duri ikan dulu juga pernah waktu kecil. Jadi itu karena trauma di masa lalu ya, mengakibatkan ketidaksukaan dan ketidaksenangan pada ikan. Kita lihat foto-fotanya Igor dulu deh ya. Bagus ya, Igor. Oh, belum ya. Ini istri dan anak kita yang kita naik angkot. Oh, seru. Naik angkot. Soalnya rumah sama sekolah anak-anak tuh gak terlalu jauh. Dan saat itu mobil lagi di bengkel. Oke. Jadi sekalian kita pikir yaudah. Belanja juga. Oh, naik angkotan umum. Oh, ini lagi. Ini di Kupang. Di Kupang ini? Lagi manggung. Ini hotel di pas di pinggir pantai gitu. Oh, di hotel apa namanya nih, Igor? Hotel apa ya? Hotel On The Rock kalau gak salah. Hotel On The Rock. Oh, ini manggung ini kemarin. Itu lagi manggung ya? Manggung di Depok. Event Color Run. Oh, ini sama anak nih. Ini anak. Udah umur berapa anak? Umur sembilan tahun. Sembilan tahun. SD ya berarti ya. Dan Maret kemarin baru sembilan tahun. Oh, selamat. Baru berontak, baru berontak. Sembilan anak gue berarti sih. Wah, aduh. Ini siapa ya? Ini siapa nih? Oh, ya. Saya kayaknya kan. Itu lagi naik mobil mahal. Naik bajaj. Naik bajaj. Bajaj B.B.G. Ternyata ada bajaj yang rasanya kalau gue masuk masih luas. Nah, itu dia. Oh, ada lagi yang blue-blue-blue. Itu. Light saber. Untung warnanya gelap ya, karena gue cuma pakai boxer di situ sebetulnya. Oh, itu di slow motion? Iya, tep. Ditangkep gitu. Jago dia. Gue lengkap topengnya di rumah. Waduh. Topeng kayak Lauren yang jubah-jubahnya ada. Pak gue juga bikin. Bikin ya? Kostum buat anak. Iya, buat anak gue juga. Ini apa sih? Ini apa ini? Ini apa lagi? Ini ikanin tamang. Oh, ini mau main film ya? Main film. Oh, Nemo, Nemo, Nemo. Oh, iya bener. Finding Nemo. Saya ingat banget film Finding Nemo. Ini namanya siapa? Jin Khan. Namanya Jin Khan? Oh, namanya Jin Khan. Katanya ada film baru ya Jin Khan ya? Ini namanya Ikan Dori nih, Ting. Namanya Dori. Suka dimasukkan enak dagingnya. Gue pernah nyoba enak banget ikan dori. Tapi saya baru lihat ikan dori kok warnanya biru amanya kuning. Ini ikan dori lagi pucat. Kan dulu ada film Finding Nemo. Nah, ini ternyata ada film baru lagi nih soal ikan. Namanya Dori. Finding Dori. Finding Dori. Temannya Nemo nih ya? Temannya Nemo. Ini menceritakan tentang temannya si Nemo yang bernama Dori. Coba kita lihat trailer-nya dulu ya. Hari ini adalah hari ini. Perjalanan kami ke Migration Stingray Migration. Migration Stingray Migration. Migration tentang pergi ke rumah. Yang mana kamu dari. Bagaimana Stingrays semua tahu ke mana-mana? Instinct. Ada sesuatu yang terbuka di dalammu yang terasa sangat jauh. Kamu harus mendengar. Oh, ibu, 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 ibu. We will never forget you, Dori. What if we forget you? I miss them. You know what that feels like? Yes. Then we better get going. I think I'm gonna take you home. Totally sick. Isn't it great? No, I'm gonna be totally sick. That's it. Ugh. Can you help me pull? Oh, no. I'm sorry. I gotta blink. How do you hold your eyes open that long? Hi, what's happening? Hello? Hello? Hey, you. Hi, can you help me? Hmm, hmm. Not good. Wah, itu dia finding Dori. Nanti kita tunggu dah lebih lanjut ya untuk bayangannya. Gimana rasanya waktu syuting adegan itu? Syuting, uh. Panas! Eh, Jim kan, ikan itu ada yang ganas gak sih di dunia? Kalau saya sih taunya hiu deh. Ada dong. Apa aja sih ikan-ikan ganas di dunia? Ikan angler fish. Angler fish. Emang kenapa angler fish? Angler fish emang kenapa? Eh, terangin dong. Angler fish kenapa? Gak liat, bro. KDRI nih. Kederasa dalam rumah ikan. Angler fish apa sih, jinkan? Angler fish itu atau ikan pemancing. Oh, oh. Terus, hidupkan kedalaman laut. Ia disebut dengan ikan pemancing. Pemancing gitu. Hmm, guap mat. Kenapa sih dia bilang ikan pemancing? Karena menangkap bangsa dengan cara unik. Gimana itu caranya? Yaitu menggunakan bagian tubuhnya yang menonjol keluar dari kepalanya. Sehingga, sehingga mirip dengan kail pancing. Oh, begitu jinkan. Buntuknya sangar banget ya, jinkan. Iya, serem. Ganas ya, jinkan ya. Terus, apa lagi selain itu? Ada ikan predator paling ganas dan mengerikan di dunia nggak? Ada. Apa itu? Fengtut fish. Ih, bau fengtut kamu. Ikan ini termasuk salah satu makhluk yang hidup di kedalaman laut. Yang paling dalam. Yang paling dalam. Ikan ini memiliki taring yang oversize dan rahang yang kuat. Iya, bener-bener. Walaupun terlihat menakutkan, ukurannya terlalu kecil untuk bisa melukai malasinya. Oh, jadi tampangnya doang, tapi sizenya sih kecil ya? Ada lagi nggak sih? Ada, five for fish. Five for fish. Five for fish. Ini panjangnya katanya bisa sampai dua meter loh. Iya. Dan memiliki taring panjang yang berbahaya. Wah, luar biasa. Panjang banget ya. Apaan ini? Jinkan, teman kamu. Ini teman kamu? Itu pacar kamu? Ini teman saya. Oh, ada surat. Oh, dia bawa. Ada surat. Bawa apa sih dia? Undangan, undangan. Bawa surat undangan. Oh, ada info di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pulang lagi ya. Sana. Oh. Nih, infonya nih. Nah, ini ada info. Memelihara ikan predator bisa menambah gengsi tersendiri. Terima kasih. Nah, jadi memelihara ikan hias itu sudah biasa. Sekarang muncul tren baru, yaitu memelihara ikan predator. Ini dia. Kita lihat tayangannya. Ikan-ikan hias ini mungkin akan memukau Anda dengan kilauan warna tubuh mereka. Tapi siapa sangka, komplotan ikan ini tidak seperti ikan hias lainnya. Karena mereka adalah ikan predator. Belum banyak orang yang memelihara ikan pemangsa di tanah air. Banyak dari ikan ini didatangkan dari Thailand, Singapura, Afrika, dan Tiongkok. Dari 25 ekor ikan, hanya ikan kakap, mangrove jack, serta indodats ini yang berasal dari dalam negeri. Ari Berto, siswa kelas 2 SMA ini sudah hobi memelihara ikan predator sejak berusia 9 tahun. Sang ayah lah yang mengupuk minat Ari pada ikan predator. Ia mengurus sendiri kolam sedalam 2 meter beserta ikan-ikannya di rumahnya di Jakarta Utara. Tidak tanggung-tanggung, 200 ribu rupiah harus dikeluarkan Ari setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan pangan ikan kesayangan. Ia juga harus membersihkan kolam setiap kali kotor. Ada ikannya respirator karena ikannya lebih sangar, ikannya ukurannya lebih besar-besar. Perawatan yang biasanya makannya lebih mahal kan juga bisa didapat. Makanannya, umpan hidup biasanya, jaga kurtaf airnya juga lebih susah. Koleksi Ari telah mencapai puluhan ekor. Ia membeli ikan yang berusia 3 bulan dan berukuran rata-rata 10 cm. Lalu dibesarkan sampai berukuran 75 cm dalam waktu 4 tahun. Ada goliat yang mampu melahap piranha. Pegusa yang lincah. Ikan vampir alias paraya. Si blue eye playko. Ikan sapu-sapu yang harganya mencapai 25 juta rupiah. Ikan pari marble yang memikat ini, serta puluhan ikan lainnya. Nah, itu tips-tipsnya. Tapi di rumah pelihara binatang nggak sih? Ada anjing, waktu itu sempat banyak, sekarang tinggal satu. Nggak satu. Jadi emang udah umur semuanya. Nah, sekarang ini baru ngajarin anak yang paling kecil, yang cewek tadi, untuk mulai punya tanggung jawab melihara binatang. Mulainya dari klinci aja. Oh, klinci. Yang kecil gitu. Belum pernah melihara ikan tapi sebelumnya? Nggak, nggak pernah. Pak, dulu kayak, ya waktu jaman kecil beli itu loh, ikan-ikan cupang. Iya, 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 iya. Rupak-rupak gitu loh. Diadu-aduin. Buat diaduin. Ini proyek terbarunya sekarang lagi ngerjain apa, Gor? Sekarang lagi mau nyelesaikan album. Saya koji itu udah 10 tahun nggak bikin album. Oh, udah langsung sih? Iya, ternyata udah 10 album, ya? Nggak berasa, ya? 10 tahun. Oh, lama juga. Karena biasanya single. Online bukan yang single? Oh, biasanya single. Single. Nah, ini album tapi akan dimulai dengan rilis single pertama. Sebentar lagi nih, lagi di finalize lah semuanya. Sim. Thank you, ya Gor. Thank you. Sukses selalu buat di Gor. Salam buat keluarga. Ya, sahabat pagi juga, terima kasih. Sudah menyaksikan pagi-pagi. Kita pamit dulu. Saya Andri Taulani. Terima kasih berwadi nata. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita tetap di pagi-pagi. Selamat pagi.